Hai baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah disini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat nah yang pertama persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang variabelnya mempunyai pangkat tertinggi sama dengan 2 lalu bentuk baku persamaan kuadrat adalah AX kuadrat sama dengan BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 dan ABC adalah anggota bilangan nyata lalu lanjut nah ini ada beberapa untuk khusus dalam persamaan kuadrat yaitu yang pertama kita jelaskan yaitu A sama dengan 1 A sama dengan 1 maksudnya X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 nah ini dinamakan persamaan ini dinamakan persamaan kuadrat biasa lalu B sama dengan 0 nah B sama dengan 0 ini persamaan yaitu X kuadrat plus C sama dengan 0 ini persamaan yaitu X kuadrat plus BX sama dengan 0 ini dinamakan persamaan kuadrat contohnya contohnya yaitu X kuadrat yaitu X kuadrat plus BX sama dengan 0 ini persamaan kuadrat tidak lengkap yaitu X kuadrat yang kedua bentuk-bentuk akar persamaan kuadrat nilai yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 disebut akar persamaan kuadrat dan dinotasikan dengan X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat dapat dicari dengan beberapa cara yaitu yang pertama nah kita cari dulu yang pertama yaitu faktorisasi dalam faktorisasi itu seperti ini contohnya kita langsung masuk ke contoh dalam bentuknya X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 nah ini urayanya seperti ini ini urayanya langsung kita langsung ke contoh yaitu X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 nah lalu kita kita jamurkan seperti ini sehingga menjadi X plus 3 dalam kurang X plus 3 dikali dalam kurang X plus 2 nah setelah ini kita dapat mengetahui bahwa X1 nya X1 nya itu adalah X plus 3 sama dengan 0 yang bisa yang sehingga menjadi X1 yaitu X1 yaitu negatif 3 lalu X2 nya X2 nya yaitu X ditambah 2 sama dengan 0 sehingga X2 sama dengan negatif 2 kenapa negatif 2 karena angka 2 ini pindah ke 0 atau pindah ruas kalau bisa disebut ya itu lalu nah lalu kita menjelaskan tentang melengkapkan kuadrat sempurna nah dalam melengkapkan kuadrat sempurna itu bentuknya itu X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dijabarkan dalam bentuk ini ini untuk kuadrat sempurna ya langsung kita masuk ke contohnya dan ini contohnya contohnya contoh yang pertama yaitu A kuadrat ditambah 12 X ditambah 7 sama dengan 0 dengan melengkapi kuadrat sempurna nah maksudnya ini kita itu disuruh untuk melengkapi kuadrat sempurna bagaimana caranya melengkapi kuadrat sempurna yang pertama yaitu X kuadrat ditambah 12 X ditambah 7 sama dengan 0 lalu 7 nya pindah pindah ruas sehingga menjadi X kuadrat plus 12 X sama dengan negatif 7 karena disini positif kalau pindah disini menjadi negatif lalu langkah berikutnya X kuadrat ditambah 12 X ditambah B min 2 nah B min 2 ini udah ketentuan ya B min 2 B per 2 maksudnya maaf salah B per 2 B per 2 kuadrat sama dengan negatif 7 plus B per 2 nah sehingga menjadi X kuadrat ditambah 12 X B nya berapa B nya dilihat dari sini ini A ini A ini B dan ini C oke dilihat B nya berapa B nya 12 nah kita masukkan kita masukkan 12 X ini sehingga 12 dibagi 2 tangga 2 sama dengan 7 negatif 7 ditambah 6 pangkat 2 nah 6 pangkat 2 ini udah berterima 6 6 pangkat 2 itu 12 per 2 dari ini oke lanjut X kuadrat plus 2 nah ini sama dengan ini kita berarti kan udah menu ini seperti yang pada rumusnya ini X kuadrat ditambah 2 X X nya 6 dan X kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 29 nah lalu kita ambil ini dan ininya saja oke sehingga X negatif 6 kuadrat sama dengan 29 nah dari sini lalu diakarkan dari sini lalu diakarkan sehingga menjadi X negatif 6 kuadrat sama dengan maaf ini gak ada kuadratnya harusnya ini gak ada kuadratnya salah X negatif 6 sama dengan plus minus akar 29 nah sehingga menjadi yang pertama kita mencari untuk yang plusnya dulu ya ini untuk plusnya nah untuk plusnya yaitu X negatif 6 sama dengan plus akar 29 sehingga X sama dengan 6 plus akar 29 kalau misalnya 29 ini bisa diakarkan boleh diakarkan boleh diakarkan lalu kita mencari yang negatifnya untuk negatif negatifnya yaitu X negatif 6 sama dengan negatif akar 29 lalu didapatkan hasil yaitu X sama dengan 6 negatif akar 29 lalu kita langsung ke contoh 2 soalnya melengkapkan penerbangan seputu ini agak sedikit rumit ya makanya saya kasih contoh yang gak banyak lalu contoh 2 contoh 2 kita mempunyai yaitu 3 X kuadrat dikurang 5 X dikurang 2 sama dengan 0 nah lalu yang pertama lalu yang pertama kita bagi 3 kenapa kita bagi 3 supaya X nya ini menjadi 1 oke kita bagi 3 dulu semuanya kita bagi 3 terus yang hasilkan yaitu X kuadrat dikurang 5 per 3 X kurang 2 per 3 sama dengan 0 nah lalu seperti yang seperti yang tadi kita pindah ruas yaitu menjadi X kuadrat dikurang 5 per 3 X sama dengan 2 per 3 seperti yang masih sama caranya seperti yang tadi X kuadrat dikurang 5 per 3 X ditambah 5 per 6 tau 5 per 6 dari mana 5 per 6 itu dapat dari 5 dibagi 3 dibagi lagi 2 sehingga menghasilkan 5 per 6 oke nah 5 per 6 jangan lupa pangkatnya jangan lupa ya jangan lupa 2 sama dengan 2 per 3 ditambah 5 per 6 kuadrat lalu X kuadrat dikurang 5 per 6 kuadrat sama dengan 2 per 3 ditambah 25 per 36 nah 25 per 36 ini dapat dari 5 dikuadratkan dikuadratkan dulu terus 6 terus 6 dikuadratkan dulu lalu membuatkan hasil X dikurang 5 per 6 kuadrat sama dengan 49 per 36 nah sampai sini sampai sini lalu diakarkan diakarkan yang diakarkan ininya ininya yang diakarkan oke sehingga membuatkan hasil X kuadrat kurang 5 per 6 kuadrat sama dengan plus minus akar 49 per 36 nah lalu ini lalu X min 5 per F negatif 5 per 6 sama dengan kita mencari dulu seperti biasa tadi kita mencari dulu yang plus yang plus dulu itu nah kalau ini kita akarkan kita lebih dahulu misal 49 itu 49 itu akar yang berapa 7 7 kali 7 kan sama dengan 49 49 lalu yang 36 36 apa faktornya 6 6 kali 6 sama dengan 36 oke gitu kita mencari dulu lanjut kita langsung mencari yang yang plus dulu kita mencari yang plus dulu sehingga dihasilkan X dikurang 5 per 6 sama dengan plus ini positif ya positif 7 per 6 atau plus 5 plus 7 per 6 yang mencari X 7 per 6 ditambah 5 per 6 yang mencari 7 tambah 6 11 6 6 6 oke oke lalu kita disini kita mencari yang positif yang negatif nah kalau negatif ini tetap sama seperti yang contoh sebelumnya tadi tuh 5 per 6 sama dengan negatif 7 per 6 X sama dengan 7 per 6 ditambah 5 per 6 nah betapa tuh 7 per 6 menghasilkan 2 per 6 negatif 2 per 6 nah negatif 2 per 6 kan masih bisa diperkecil tuh jadi negatif 1 per 3 gitu lanjut kita langsung ke contoh soal 3 yaitu nah di contoh soal 3 ini kita mempunyai kesamaan yaitu 2A mangkat 2 dikurang 3A sama dengan 9 2A masih sama ya seperti yang tadi ya untuk menghilangkan 2 nya kita dibagi 2 semuanya kita dibagi 2 lalu A kuadrat seperti ini ini sama ini B nah sampai disini lalu diakarkan lalu diakarkan sampai disini diakarkan 27 per 4 lanjut saya rasa sampai disini sudah mengerti ya kita lanjut lanjut ke menggunakan rumus ABC nah sebelum kita menggunakan rumus ABC kita harus mengerti bagaimana sih cara mencari rumus ABC itu bagaimana sih asal-usul dari rumus ABC itu bagaimana nah rumus ABC itu yang pertama kita mempunyai persamaan nah samanya nih A X kuadrat ditambah B X terus C sama dengan 0 nah dimana A B C adalah yang berarti R dan A tidak sama dengan 0 R ini maksudnya bilangan real ya dan A maksudnya A tidak sama dengan 0 nah langkah yang pertama kita berhubung ini tidak sama dengan 0 kita boleh membaginya semua A X kuadrat plus B X tambah C sama dengan 0 kita boleh langsung bagi dengan A setelah kita bagi dengan A ini kita bagi dengan A kita bagi dengan A ini hasilnya X kuadrat ditambah B per A X ditambah C per A sama dengan 0 nah lalu lalu taranya kedua kita pindahkan C per A ini ke sini sehingga menghasilkan jangan lupa kalau misalnya pindah tanjanya positif menjadi negatif jadi X kuadrat ditambah B per A X sama dengan negatif C per A setelah itu lalu ditambahkan dengan kuadrat sempurnanya setelah kuadrat sempurnanya seperti ini ini kuadrat sempurnanya ini dikali dipangkatkan 2 kan ini menghasilkan ini ini ya menghasilkan ini kalau menghasilkan X kuadrat dibagi A X ditambah B per 2 A dalam gurung langkat 2 sama dengan negatif C per A ditambah B per 2 A jangan lupa kalau misalnya disini dikasih disini dikasih kuadrat sempurna disini juga harus dikasih kuadrat sempurna oke oke sehingga menghasilkan X plus dalam kurung X plus B per 2 A terkurung kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B kuadrat per 4 A kuadrat dari mana B kuadrat dan 4 A kuadrat ini di mengatakan 2 dulu oke lalu lalu ini ketemu nih berarti kan ketemu nih negatif 4 AC ditambah B kuadrat per 4 A 2 nah setelah itu kita jangan lupakan ini ini kan masih ini lalu kita masukkan di sini maaf kita subsupitan disubjikan di sini jadi X plus B per 2 A dalam kurung kuadrat sama dengan negatif A negatif AC ditambah B kuadrat per 4 A kuadrat nah setelah itu untuk menghilangkan kuadratnya ini yang sini yang sebelah sama dengan kita akarkan nah setelah kuadratnya hilang Kan menjadi akarnya yang plus ini Nah lalu Jadi ini X plus B per 2A Sama dengan plus minus Akar B kuadrat Dikurang 4AC Per 2A Lalu Setelah itu kita pindah lagi nih Yang B per 2A Kita pindah nih B per 2A Jadi sama dengan Ini kan positif Kalau pindah berarti menjadi Negatif Jadi menjadi negatif B per 2A plus minus Akar B kuadrat Dikurang 4AC Dibagi 2A Sehingga Nah sehingga Ditemukanlah rumus ABC ini Kenapa Makan rumus ABC? Karena Arufnya A B Dan C A B Dan C Gitu Nah lanjut Nilai B kuadrat negatif 4AC Disebut diskriminan Nih Jangan lupakan Nilai B kuadrat 4AC Disebut Diskriminan Diskriminan dari persamaan A A X kuadrat plus BX Plus C Sama dengan 0 Dan ditulis dengan Ruf D Nah D itu apa itu D? D itu diskriminan tadi Maka 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 Ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut ini Nah Yang pertama Akar persamaan Kita tahu ini 4X kuadrat plus 5X plus 1 sama dengan 0 Lalu penyelesaannya Kita ketahui dulu nih A nya kan 4 Ini A Ini B Ini C Nah Tinggal masukkan Tinggal diskriminasikan Di Ke rumus Rumus Tapi C tadi Negatif 5 Minus Akar 5 kuadrat Dikurang 4 3x4 3x1 Dibagi 2x4 4 dari mana? 4 karena A nya Untuk 4 Nah Lalu kita Negatif 5 Plus minus Akar 25 Dikurang 16 Per 8 Dibagi 8 Dibagi 8 Nah Habis itu kita Mencari Untuk Yang Ini Maaf Kita Habis itu Kita mengerjakan ini dulu Kita mengerjakan dulu Maksudkan ini X1 Dan 2 Sama dengan Negatif 5 Plus minus 3 Dibagi 8 Nah Yang pertama Kita mencari Positifnya Atau X1 X1 itu boleh X1 itu positif X1 Nah X1 nya yaitu Negatif 5 Kurang Negatif 3 Dibagi 8 Nah Ini untuk Mencari Nilai X1 Negatif 5 Dikurang 8 Dari mana Kok negatif Dari ini Plus minus Nah kalau misalnya Plus minus Seperti ini Kita harus mencari Dua Yang pertama itu Yang positif Yang pertama itu Yang positif Yang kedua itu Kita mencari Yang negatif Atau boleh Di balik Boleh Nah Yang X1 nya Kita mencari Ini Sekarang Kita mencari Yang negatif Sekarang Yang negatif Yaitu Negatif 5 Ditambah 3 Dibagi 8 Semua Negatif 1 per 4 Jadi mana Negatif 1 per 4 Karena Negatif 5 Ditambah 3 kan 2 Lalu Dibagi 8 Dapatkan 2 per 8 Dibagi kecil Menjadi 1 per 4 Jangan lupa Duanya ini Negatif Negatif 1 per 4 Begitu Nah Kita lanjut Ke Jumlah Dan hasil Kali Akar-akar Persamaan Kuadrat Nah Misal Akar-akar Dari persamaan Kuadrat A X Kuadrat Plus B A Plus C Sama Dengan Nol Adalah X1 Rumus Penyelesaiannya Rumus Saya ini Ini Misalnya Ini kan diskriminan Nih Kemudian ini Rumus ini sama Seperti yang Rumus ABC Tadi Tapi Ini lebih Persingkat Yaitu X1 Sama Dengan Negatif B Ditambah Akar D Dibagi 2 A Ini Kalau misalnya Mencari X1 Mencari X2 Yaitu A Dengan Negatif B Diturang Akar D Dan Dibagi 2 A Maka Jumlah akar Akar tersebut Adalah X1 Ditambah X2 X1 Tambah X2 Sama Dengan B Per A Seperti pada Rumus yang pertama Sedangkan Hasil akar Akar Tersebut Adalah X1 X2 X1 X2 Berarti Negatif B Kuadrat Dikurang Dalam kurung Akar D Kuadrat Kemudian B Kuadrat Dikurang B Kuadrat Plus 4 AC Per 4 A2 Sehingga Menghasilkan C Per A Ini adalah Ini adalah Ini adalah A nya masih ada satu A Karena A nya kuadrat Berarti A nya masih ada satu Berarti tinggal C Per A Selisih akar Selisih Untuk kita mencari Selisih akar Akar tersebut Adalah X1 Dikurang X2 Itu dengan Rukumnya Dua akar Dikurang Per Dua A Sehingga X1 Dikurang X2 Sama dengan Akar D Atau yang tadi D masih ingat D D itu D kuadrat Dikurang 4 A C C Dibagi 2 D Maaf Dibagi A Atau D Sama dengan Ini Nah D nya Oh D nya Ini Ini Maaf Ini salah Maaf ya Ini salah Saya kira sama Maaf Kita langsung Masuk ke Contoh soalnya Nah Di contoh soal ini Terdapat Persamaan Kuadrat Yaitu 2X Kuadrat Plus 4X Ditambah 6 Sama dengan 0 Tentukan Nilai X1 Kuadrat Dan X2 Kuadrat Tanpa Mencari X1 Dan X2 Nah Langkah pertama Yang kita harus cari Yaitu 2X Kuadrat Ditambah 4X Ditambah 6 Kemudian 0 A nya Berapa A nya A nya 2 B nya Berapa B nya 4 C nya Berapa C nya 6 Nah Berarti Kalau misalnya X1 Ditambah X2 Berarti 4 Negatif 4 Dibagi 2 Nah Kita lihat lagi Rumusnya yang X1 Plus X2 Jadi X1 Plus X2 Nah ini Negatif B Per A Kan Kata B Per A Berarti Dihasilkan Negatif 4 Negatif 4 Per 2 Sambil Negatif 2 Nah Kita Langsung Kita mencari Lagi X1 Dikali X2 Nah Kita lihat Yang X1 X2 X1 X2 X1 X2 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 C Per A Kita langsung Seperti Tujusikan C Dibagi A A nya berapa 2 6 Dibagi 2 6 Dibagi 2 Berapa 3 Lalu Langsung Masuk Ke Rumusnya Yaitu Langsung Masuk Rumus X1 Kuadrat Ditambah X2 Kuadrat Sama dengan X1 Ditambah X2 Dikuadratkan Semua Ditambah 2 X1 Dikali X2 Nah X1 Kuadrat Ditambah X2 Kuadratnya Berapa 2 Ini Ini X1 Kuadrat Ditambah X2 Kuadrat Hasilnya Kita Kita Masukkan Disini Negatif 2 Pangkat 2 Kurang 2 Kali 3 2 Kali 3 Berapa Nih Karena Ini 2 Kan 2 2 2 3 Berapa 2 3 6 Berarti 4 Kurang 6 Sama Dengan Negatif 2 Ini Ini Kalau Misalnya Dikuadratkan Berarti Negatif Ketemu Negatif Menjadi Positif Negatif Ketemu Negatif Menjadi Positif Misalnya Min 2 Dikali Min 2 Negatif 2 Dikali Negatif 2 Yaitu Positif 4 Sekarang Kita Yang Yang D Yaitu Jenis-jenis Akar Persamaan Kuadrat Akor-akor Persamaan Kuadrat Itu Persamaan Yaitu Mempunyai Persamaan Yaitu AX Kuadrat Ditambah BX Ditambah C Sama Dengan 0 Adalah X Dan X1 Dan X2 Dimana X1 2 Sama Dengan Negatif B Plus Minus Akar D Bagi D D D D D D Di D Diskriminan D D D Diskriminan Jenis-jenis Akar Akar Persamaan 2 Diskriminan Yang Yang Pertama Jika D Lebih Dari 0 Maka Terdapat Dua Akar Real Yang Tidak Sama Atau X1 Tidak Sama Dengan X2 Lalu D sama dengan 0 Maka akar-akarnya Kembar atau sama Dan real Dalam kurang Ini harusnya sama dengan ya Ini salah Ini harusnya sama dengan X1 Jika D kurang dari 0 Maka kedua akar tidak mempunyai Maka akar Tidak real atau tidak mempunyai Akar-akar yang real Nah kita masuk aja ke contoh soalnya nih Nah Tentukan soal pertama Tentukan Supaya persamaan X kuadrat plus X ditambah A sama dengan 0 Mempunyai akar Nyata dan berlainan Nah penyelesaiannya begini X kuadrat ditambah Q X ditambah Q Sama dengan 0 Mempunyai dua akar berlainan Mempunyai dua akar berlainan nih Ini Mempunyai Dua akar Berlainan Dua akar berlainan Maka D sama dengan B kuadrat Min 4 AC Seperti yang pada rumus Diskriminasi tadi Kita masukkan Kita substitusikan ke rumus Diskriminasi tadi tuh Jadi B nya B nya berapa B nya itu B nya Q Berarti kita tulis Q kuadrat Dikurang A 4 Dikali A nya berapa A nya itu 1 A nya itu 1 A nya 1 A nya 1 Lalu C nya berapa C nya Q A Maksudkan Q kuadrat Dikurang 4T Atau Q Dalam kurung Q Dikurang 4 Dalam kurung Lebih dari 0 Nah Q 1 sama dengan 0 Lalu Q dikurang 4 sama dengan 0 Q 2 berarti Q 2 nya 4 Maka Dikurang dari 0 Atau Dikurang dari 0 Nah Yang kedua Tentukan nilai P Akar persamaan Kuadrat X kuadrat Dikurang 2 Plus P Dalam kurung X Ditambah 4 sama dengan 0 Mempunyai akar-akar Kembar Kalau misalnya Akar-akar Kembar Jadi X kuadrat Dikurang 2 Plus P Dalam kurung X ditambah 4 sama dengan 0 Akar-akar Kembarnya Maka D sama dengan 0 Nah Lalu yang pertama Kita masukkan Kita setuju Sekian Dengan Rumus Diskriminan Nah B nya apa Ini 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 4 Ini A nya Ini A nya Dan ini 4 Ditambah 4 Ditambah 4 Ditambah 4P Ditambah P kuadrat Dikurang 16 P kuadrat Ditambah 4P Sama dengan 12 Sama dengan 0 P Tambah 0 P tambah Dalam kurung P tambah 6 Dalam kurung lagi P kurang 6 Dan 0 Berarti P1 Sama dengan Negatif 6 P2 Sama dengan Negatif 2 2 Begitu Lalu Lanjut Nah Ini untuk latihan soal Ini untuk latihan soal Di rumah Oleh-oleh Ini untuk oleh-oleh Di rumah Nomor 1 Nomor 2 Dan nomor 3 Nomor 4 Sekian Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa